Aku gak pernah tau Akeloi itu apa, aku taunya pas masuk di Akeloi, pas dulu-dulu sih, pernah sih liat teman-teman, itu siapa ya, itu apa ya gitu Engkau yakin penonton, lo keren bener nyangka, co-umur ada sedia Kita udah apa, menyadari bahwasannya kita itu orang tua mereka, gak ada mantan orang tua gitu Mohon kocang remat hura kan, mohon ada perjanjian dari awal, biasanya lo bisa ibumule, kan gitu Film kau pilih aku atau ibumu adalah kisah nyata dari kau Itu, sampai bisa, Alhamdulillah pesanannya sudah banyak sekarang Jadi di DM-an itu kadang aku dikirim foto-foto yang menurut aku gak sopan banget loh Tete Lele Aku gak tau Pernah ada di titik terendah apa kamu, sampai ada masa-masa ada Ciancora, selama ada menjadi single mom Halo Ma Halo juga Reb Dua mau kabar? Alhamdulillah Dari sekian banyak bintang tamu Ma, kan lagi Ma Iya Kamu selain Ma Ini lo mampirkan nama, jadi bong sombong nama Ini gila, grep gila Masih banyak kesibukan mereka mungkin Kamu gak sibuk? Ya sibuk, hingga jika je bakteri ya Buat podcastnya Dul Latif Apanya mana? Dul Latif Podcast Dul Latif Podcast Jauh-jauh dari sini, kamu dimana rumahnya Ma? Aku paling jauh, neng kok tretan Wah, Modung, tasik lauk Modung, masuk apa itu? Ya masuk, ah kecamatan Modung Enggak Bangkalan atau Sampang? Bangkalan Masih bangkalan, tapi perbatasan Iya, bun laung kok Bun laung, bun Bun dojo Bun dojo Pas saya serta ya? Amin Kan kok marah depak, kasar Jauh Jauh banget Tapi Hidani ibi ini, ini katki ya Ma? Baik lah Kok kan laki aburung ceritana Laki aburung ceritana Nah Pertanyaan pertama Ma Siapa awal yang ngajak kamu ke Akeloi Ma dulu Ma? Pertama ngajak Bang Meg Meg dikayat Bener Itu dulu Yang pas nelpon pertama kali Ini Akeloi mau Cari pemeran cewek Kamu bisa gak main gitu Nah terus waktu itu kan memang Aku gak pernah tau Akeloi itu apa Aku taunya pas masuk di Akeloi Pas dulu-dulu sih Pernah sih liat teman-teman Itu siapa ya? Itu apa ya? Gitu Pas Pas masuk ke Akeloi Ternyata Oh ternyata film ini Ini ya Apa kayak banyak subscribernya juga Gitu Terus Bang Meg itu bilangnya kayak gini Nanti enak kamu jadi artis Aku mah gak pernah kepikiran Jadi itu Apa ya Pengennya kalau memang mau Apa Acting Ya wuj lah Ayo main gitu Gitu aku Terus Pertama kali telpon itu Hari Sabtu Minggunya aku langsung main Hari Sabtu di telpon Minggu main Minggu langsung main Ingat banget aku itu Pertama kali film apa? Debut kamu Apa ya? Big Love Band kok Apa? Ada yang menuju jawab? Apa? Cinta berakhir duka Bredo Pelayaran Bukan Itu yang Bredo Pertama kali itu aku Cinta berakhir duka Yang Yang Cinta meninggal itu Gak tau Itu Itu intinya ya Yang Gida jadi istri kedua Istri Solehah Ya Istri Solehah Enggak Aku istri Solehah Udah main berapa kali itu Pertama jadi ibu saya itu Mbong Brand kok Ada kesulitan gak? Atau kamu memang udah ada basic? Ya memang ada sih Awalnya sih Sebelum masuk di Akelo Aku kan udah ada di Karena aku kan Ceritanya kuliah Kuliah itu kan Memang di kampus Ada UKM Itu UKM Teater Teater Semur namanya Terus aku ambil Di devisi dramanya Memang Nah disitu Aku udah belajar banyak ya Tentang Apa ya Drama acting juga gitu Nah terus kan Terjun di dunia Perfilman ini Saya lebih Membentuk karakter Terus mental juga Matangnya aku di Akelo sih Matangnya di Akelo Tapi emang punya Basic Di kuliah Ikut Teater Kuliah berarti kamu Masih kuliah sampai sekarang? Ya kuliah dong Umur berapa mah? Ya Jujur Ini yang nonton fansmu Apa adanya disini mah Tujuan podcast ini kan Informasinya Narasumber atau bintang tamu Iya Tapi di live Aku biasa ini sih Apa udah Cerita Kalau aku tuh Anak tahun 92 92 berarti Sekarang Mau 31 31 Bayangin Tansi aku Engkau yakin Penonton Lo kira bener nyangka Cya umur Hede seji ya Apalagi Reki kuliah Palingan kamu dikirain Umur 25 26 Mentok gitu Iya Karena kan Ya mungkin Di sisi Apa ya Aku Oh iya Mungkin udah banyak yang tau ya Kalau saya kan Status apa gitu Karena gak megang anak juga Gak begitu banyak tanggungan Beban juga udah Gak begitu Ini bener ya Terus sekolah Temen-temen juga kan Masih muda-muda Jadi Apa ya Kebawa lah Kebawa Kebawa lingkungan Saya Kebawa lingkungan Jadi udah kelihatan Kayak masih muda Gitu 92 Umur 31 Status kan Ini mungkin Ada yang tau Ada yang enggak Boleh diceritain Status kamu Pada Status kamu Apa Single parent Single parent Single parent Guys Jadi Halimah ini Umur 31 Dan statusnya single parent Tapi beliau ini Hebatnya masih Mau nerusin kuliah Iya Jurusan apa Karena awal Ya sama Kan awal Main film Aku kan juga Guru ini Guru paut Jadi kan sekarang Guru paut Terus punya Satunya paut Jadi disitulah Aku ada Inisiatif Buat Kenapa ya kok Gak kuliah aja Biar kita itu Leni yer Gitu Jadi aku kuliah Sampai sekarang Alhamdulillah Udah mau semester 6 Udah mau semester 6 Kurang berapa tahun lagi berarti Pas lulus Sarjana Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Satu ya Iya Oh keren 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 Di Akeloy berarti Cuma ada 2 guys Yang Apa Pendidikannya itu Sampai Ke bangku kuliah ya Siapa Sinta Oh iya Sinta Mek Halimah Cuma ada 3 Sisanya kuliah Dunging Kuliah Dunging Kamu anak Keberapa Aku bersaudara itu 7 Oh banyak Berarti Alhamdulillah banyak Itu aku anak ketiga Anak ketiga dari 7 bersaudara Cewek semua atau cowok cewek Cewek 4 Cowok 3 Gitu Saudaramu udah banyak yang keluarga Udah Tinggal aku Adik Cowok 2 Belum Mondok mereka Masih mondok Status dengan status janda Iya Anak berapa Alhamdulillah 2 Dua Jadi beliau ini Anaknya 2 Gis Lu ketela Ketela Anggudetong Bisa di Ada reseprasi Punya anak 2 Tapi gak kelihatan Umur berapa Anaknya Yang pertama itu Udah mau 13 Tahun 13 tahun Nika Kaget aku Nika Umur 18 Aku 18 Pernikahan Dini Tapi kan Kalau Anak 90an Itu Kalau nikah Umur 18 Lain kocak Prabu Tua 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 Karena Umur Tahun 90an Lanceng Lanceng Kelas 2 SMP Boger Itu Umur berapa Boger Akeloy Boger Akeloy Umur berapa Tau Komunikasi Gimana Baik Sama Anak Alhamdulillah Sekarang Udah Gak Begitu Kayak Dulu Kayak Gak Boleh Ketemu Komunikasi Juga Susah Sekarang Kan Yang Anak Yang Tertua Itu Ada Di Pondok Pondok Kacu Sampang Jadi Aku Tiap Bulan Kadang Dua Bulan Juga Ngirim Jadi Komunikasi Itu Alhamdulillah Sekarang Udah Baik Aman Komunikasi Aman Dengan Anak Dengan Mantan Suami Kan Biasanya Kalau Mantan Suami Dengan Mantan Istri Yang Dikomunikasikan Itu Kan Tentang Anak Gimana Kalau Dulu Si Memang Susah Komunikasi Juga Kita Masih Ada Apa Ya Pekel Tapi Sekarang Udah Kita Udah Menyadari Bahwasannya Kita Itu Orang Tua Mereka Gak Ada Mantan Orang Tua Jadi Amat Anak Juga Alhamdulillah Udah Kita Ini Bukan Bukan Apa Namanya Bukan Mantan Orang Tua Kita Orang Tuanya Mereka Jadi Bagaimana Bersikaplah Seperti Orang Tua Biasanya Pada Umumnya Masalah Jodoh Mungkin Di Allah Ta'ala Masalah Jodohnya Ya Wiskandina Menurut Saya Gitu Aku Ngomong Dia Baik Secara Baik Baik Aja Keren Berarti Gak ada masalah ya Sama Mantan Suami Agar Anak Itu Gak Merasa Kekurangan Kasih sayang Tua Orang Tua Nah Lanjut Nih Mah Mau Dijawab Boleh Mau Gak Dijawab Boleh Ya Kalau Kamu Itu Dulu Sama Mantan Suami Itu Cerainya Gara-gara Apa Kalau Boleh Tahu Ya Aku Singkat-singkat Aja Singkat Aja Poin-poin Ini Privacy Guys Kalau Halimah Mau Dijawab Monggo Kalau Mau Dilewatin Kita Lanjut Ke Yang Lain Ya Biar Gak Ada Pertanyaan Yang Begitu Banyak Di DM Mana Aku Kan gitu Jadi Waktu Pas Pertama Nikah Aku Kan Enggak Ada Perjanjian Mau Dibawa Pulang Memang Ada Perjanjian Dari Awal Biasanya Lo Bisa Ibu Mulai Kan Gitu Nah Karena Saya Itu Pikirannya Makulah Kaku Lo Kira Polong Biar Yang Tua Ya Apakun Saya Tetap Duan Lekai Bini Kan Gitu Nah Pas Waktu Aku Hamil Anak Pertama Keluarga Sana Itu Apa Ya Minta Kuk Rom Rok Iki Kan Gak Ada Perjanjian Dari Awal Karena Jangan Sarka Lakit Jadi Ya Bukan Terpaksa Memang Keinginan Juga Ya Wes Aku Pikirannya Ayo ikut Suami Nanti Juga Apulong Biar Yang Tua Tua Ikut Aku Kesana Mengabdi Kemah Orang Sana Itu Aku 10 Tahun Sorry Rumahnya Dimana Satu Desa Maku Masih Satu Desa Deket Aslinya Terus Selama Selama Perjalanan Hidup Aku Amadiyah Aku Selalu Ini Berapa 10 Tahun 10 Tahun Aku Amadiyah Lama Lama CSD Lulus Lagi SMP Terus Apa Namanya Naki Nanti Lagi Jadi Aku Ikutkan Waktu Itu Pas Aku Nagi Janjinya May Bila Cangkau Jasa Lain Kata Aku Dia Ngomongnya Gitu Terus Terus Pas Akhirnya Mungkin Keseberan Juga Cangkau Jadi Laki Laki Anak Terus Dia Kayak Masih Orang Tuanya Jadi Terpaksa Aku Pulang Ke rumah Boleh Tak Lurusin Dikit Arti Masih Sama Orang Tuanya Itu Jadi Gak Pisah Kamu Sama Mantan Suami Ternyata Gak Tinggal Berdua Tapi Masih Sama Sama Mertua Terus Oke Kita Lanjut Maya Oke Siap Nah Ini Mah Banyak Orang Nanya Dan Ditipin Pertanyaan Duga Benar Apa Enggak Film Kau Pilih Aku Atau Ibumu Adalah Kisah Nyata Dari Kami Boleh Dijawab Ini Cuma Jawabnya Satu Aja Ma Iya Atau Enggak Ambil Dikit Ambil Dikit Berapa Persen Disitu Ceritamu Karena Itu Filmnya Disingkat Singkat Juga Enggak Full Dari Kisah Dari Kisah Sendiri Selinya Juga 80% 80% Banyak Berarti Jadi Guys Yang Belum Nonton Film Akelo Yang Berjudul Kau Pilih Aku Atau Ibumu Itu Terinspirasi Dari Kisah Nyata Salah Satu Pemainnya Yaitu Mbak Halimah Mungkin Gak Semuanya Percis Ya Tapi Alur Ceritanya Hampir Sama Berarti Benar Ya Benar Oke Selama Kamu Cerai Udah Berapa Tahun Mau 2020 Dulu Aku Cerainya Berarti Mau Empat Tahun Oh Baru Baru Berarti Empat Tahun Kamu Single Mom Ya Sorry Maya Kalau Agak Sensitive Sumber Biaya Hidup Dari Kamu Selama Ini Kan Gak Ada Suami Anak Ikut Siapa Ikut Suami Karena Ikut Suami Sumber Penghasilan Kamu Itu Dari Apa Selain Ikut Film Akeloy Kalau Ini Gak Usah Dibahas Selain Itu Kan Kebetulan Dulu Waktu Pas Masih Berkeluarga Memang Aku Disana Itu Disana Itu Memang Apa Ya Muka Pesenanku Itu Di rumah Mertua Dulu Aku Kerja Disitu Disitulah Aku Belajar Buat Kue Dari Sana Aku Belajar Buat Kue Terus Pas Saya Pas Kacerai Ilmu Itu Yang Saya Teruskan Di rumah Sampai Bisa Alhamdulillah Pesenannya Sudah Banyak Sekarang Apalagi Sudah Ikut Ini Akeloy Kan Jadi Banyak Ini Sekarang Banyak Terima Di Andi Nyamah Benar Banget Boleh Ini kan IG Muta Taruh Di Deskripsi Nanti Itu Bisa Mesen Lewat Situ Iya Doong DM Nanti Aku Aku Kasih Nomor WA Nanti Kalau Serius Pesen Sih Gak Tau Tanya Selain Biasanya Pernah Dapet DM Aning Enggak Iya Sering Sih Gitu Sini Beniro Lakan Lelaku Dari Karena Aku Di Akeloy Kan Perannya Agak Apa Ya Bisa Dikatakan Seperti Itu Tapi Kita Profesional Kan Jadi Apapun Harus Bisa Jadi Jadi Di DM Itu Kadang Aku Dikirim Apa Ya Foto Foto Yang Menurut Aku Gak Sopan Banget Lili Ada Yang Gitu Ada Gidik Kira Aku Kalo Akting Kaya Gitu Dikira Murahan Kali Kali Kira Aku Mau Kali Langsung Salah Buka Binko DM An Langsung Blok Binko Bagus Letak Lanjut Ke WA I Wabu Wabu Tak Genal Besar Kecil Enggak Menkecil Mare Kere Berarti Bocil Ada Semasa Menkecil Besar Berarti Oh Tengah Sedeng Ya kan Sedikit Kurang Kurang Satos Yang Enggir Kayaknya Bukan Cuma Kamu Yang Digir Aja Seringat Dikirim Kayak Gitu Aku Kirim Kayak Gitu Gila Orang Tapi Ada Yang Maksudnya Yang Ngedm Secara Sopan Santun Emang Niat Ngedeketin Kamu Ada Secara Sopan Ada Yang Mau Apa sih Namanya Kalau Ini Pendekatan Apa sih Bukan Yang Satunya Secara Islami Banyak Yang Mau Taruh Pernama Aku Itu Mungkin Kecang Rote Se Kiar Keluarga Pule Bukannya Trauma Sekarang Masa Aku Ngebahagian Diri Mungkin Kita Bahagian Diri Aja Dulu Sendiri Karena Ada Kebebasan Juga Kalau Kita Enggak Punya Keluarga Lebih Enak Kemana Kemana Terus Norohede Healing Noroh Team Akeloi Juga Healing Kita Kan Gak Ada Yang Ngelarang Jadi Kamu Mau Ngembalikan Masa Masa Remajamu Dulu Yang Cepat Tertunda Kamu Nikmatin Sekarang Bener Banget Happy Berarti Masih Muda Ada Nggak Yang Kamu Sesali Di Masa Lalu Yang Ingin Kamu Rubah Banyak Satu Aja Satu Aja Yang Paling Kamu Sesalin Di Masa Lalu Dan Pengen Kamu Rubah Masa Lalunya Itu Waktu Pas Berkeluarga Terserah Terserah Masa Masa Lalu Apa Yang Karena Aku Ambil Jurusan Paut Tentang Pola Asuk Anak YTP Jadi Aku Tuh Bagaimana Nantinya Aku Akan Merawat Anak Yang Lebih Baik Lagi Mereka Sih Tentang Pola Asuk Dulu Itu Karena Aku Fokus Dengan Alak Kerjakan Dulu Aku Jadi Keanak Aja Karena Korang Perasa Aku Memang Itu Pola yang lucu guys ceritanya ada satu momen kamu ketemu anaknya-anaknya bilang apa-apa anaknya bilang apa-apa ya gini waktu pasti enggak aku nggak sengaja ketemu senyata gitu waktu itu aku enggak main ke rumahnya kan aku ketemu di tetangga lah intinya kayak gitu terus dia datang walaupun kita jarang ketemu itu aku terakhir ketemu entah empat bulan yang lalu entah lima bulan yang lalu gitu saya lupa pas ketemu dia tuh kenal mama 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 halimah gitu nah terus nanti mama aku mau ini gitu kan temennya punya sepeda sepeda motor gitu terus dia bilang mama aku pengen ini ya nanti mama beliin tapi ambil ke rumah ya ke rumah mama gitu kata aku nggak nggak mau takut gitu takut aku ngomongin bapak gitu katanya enggak nggak bakalan bapaknya udah baik mama-mama gitu saya terus dia tuh diem gitu bilang maku mau cari matriwa jadi 5 emang head kenal ketang bapak jadi memori itu dibikin kok kepeknya benar ya lebih bisa dan kota anak apa aja hal-hal seperti itu mula halo ada sedihnya ya masih sedih banget deh pas ketemu tuh sedih karena kan jam biasanya anak aja kepolong pas loe kepolong deh iya salah ketemunya kayak ada momen-momen ya lo kak engkau cek kerungah deh pengen nggak nggak dilepasin gitu kayak lalu bisa ya karena keadaan juga yang lalu loe bagi akan kau tiba-tiba kekuat hibi di Bapang kamu ada niatan mau berkeluarga untuk kedua kalinya bismillah ya ada teh adalah pasti ya tapi pikiran aku sih nanti nunggu pas udah lulus start satu tahun lagi ya ada calon planning udah calon itu bismillah ada sih Jaki bismillah mon beda-beda mon ada-ada iya maksudnya aku tuh bismillah netep gitu loh tip takurnya kan dia nyaman orang yang aneh tak kok coba lebeda apa-apa ya iya roh tapi untuk saat ini status ada 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 pasangan ada pasangan aku berapa lama kamu menjalin itu maksudnya yang pacaran udah mau dua tahun dua tahun umur berapa mah yang ini cowok seumuran makanya kamu mau iya dia tuh walaupun apa ya masih belum berkeluarga pikirannya itu kayak udah orengan menurutnya apa sih cek diwasana banget kayak mendidik membimbing kongku sih aku cocoknya disitu tau berarti tentang masa lalu kamu tau banget apalagi aku pas main film aku sebelum apa ya sebelum ketemu sama dia aku udah udah masuk ke elo jadi dia tuh nggak begitu ini aku bener sih larang itu berarti ikunya kan harus gitu tep setuju berarti dia itu kenapa kenal sama kamu bukan karena kamu udah terkenal di ageloi bukan berarti ada niat selake remen pacar header ada niat ayukah nikah iya ada tip ada tapi karena dia juga ada di dunia pendidikan tapi dia udah juga iya sudah lulus sih kan man emana sekolah gitu katanya mak makin lah pelulus bain gelun gitu orangnya ngedukung banget itu makanya aku juga pikiran yuis lah pelulus gelun nanti kan soalnya kalau kuliah sambil berkeluarga ya iya jengsengko jikilo pate apa ya lo nyaman kia iyalah itu enggak ada kebebasan juga hahaha iyalah kekiranjo aca bang oh bener kamu semikirnya keluarga kamu semikirnya pendidikan bener-bener ah kira-kira kira-kira sini dulu tahu ruwet menenggak ada kan ceknya bener-bener ketika lulus kamu berarti ingin jadi apa berarti tetap ke guru tika kerjanya apa kamu pengen ngembangin bisnis kamu yang ada di rumah kalau aku sih memang udah planning dari awal mau ngembangin bisnis gitu jadi guru itu sampingan guru itu sampingan ya artinya kamu pengen ngembangin apa kuih ya ya di situ aku masih di situ keren kamu mah aku selalu sama kamu kok bisa karena kamu single mom dengan anak dua pernah apa ya cek dari dimah dari Romneda modung modung kuliah ke galis cewek sendiri sendirian naik motor itu keren menurutku ya kenceng roh iya bener niatmu itu gak sebaru bener makanya aku memang planningnya wis nanti kalau udah lulus baru aku berkeluarga gitu biar enggak repot sama yang lain biar enggak apa ya bingung di masalah natuga secampur di masalah keluarga gitu kan kayak gitu biasanya kalau berkeluarga sambil kuliah jadi guys yang belum tahu kalau halimah syuting diakelo itu nyempetin waktu ketika dia kuliah ada selah-selah jam kosong jam kosong baru ke nelpon kalau enggak ada dosen gitu baru aku syuting jadi bukan dari modung ke galis untuk syuting tapi emang karena ada jadwal kuliah juga jadwal kuliah ketika lulus mah Apakah kamu akan terus main diakelo dengan tempu jarak seperti itu eh kalau berkeluarga kalau masih belum berkeluarga tapi masih belum berkeluarga masih main masih main iya masih main aku kamu oke-oke aja berarti ya kalau semuanya udah berkeluarga ya wes beda ya meskipun belum punya anak ya oh banyak yang main film mah itu dokumentasi loh iya bener nantinya di masa-masa tua kita itu loh ya dokumentasi tuh film-film seperti itu memori dulu aku pernah ini kalau misalkan boleh sama suami enggak enggak aku enggak main tetap fokus ke suami keluarga gitu keren dan bisnis dan jalanin bener keren kamu mah mah aku nanya beberapa pertanyaan lagi mah oke silahkan kamu selama menjadi single mom ya pernah ada di titik terendah apa kamu mah sampai ada apa ya masa-masa hadici ancoradeci ancorah selama sama ada menjadi single mom apa masa sulit apa eh pas ke acerai pertama pas ke acerai pertama ya aku terpuruk banget itu tip satu tahun aku terpuruk tip namanya juga bisa dari keluarga plus anak kan waktu itu aku itu aku wes kayak nggak ada jalan hidup kita makanya aku kayak terpuruk banget sedih sedih banget itu aku hancur masa-masa terpuruk hancur hancur banget itu aku masih nggak bisa iya apa ya kalau pasangannya bisa dikatakan kibisa lo bisa mikirnya mohon anak lo bisa kok bener sih mohon anak lo bisa lah kalau kalau lo omang lo sih mohon orang yang ngareng kepati anak-anak ya udah tip awan noramate mureng tua lah karena mau anak mati hari tuan lah karena awan noramate pender kata-kata aja yang kau bahkan ngerasa aki pas ada di titik itu aku tuh kayak ya Allah kah mohon bisa aja yang kau terolah ada omor dipeken lebar-selebar iya lalu anur lo celah anak-anak iya nah lo bisa loleh kata mohon salah deh iya terus yang jadi penyamangan pertama itu orang tua tuh mereka yang selalu support terus aku di apa ya aku yang kuliah itu orang tua pertama support you guys lah jerenghede lah karena basicnya ada di pendidikan juga kan gitu ngajar kan sekarang guru paut harus lenyer pergi paut juga jadi di tengah rintu aja ayolah ala sekolah penerus sakin mare ada kegiatan juga terus nambahin temen nambah pengalaman juga gitu kata orang tua masalah biaya nanti pola biar lo ta'ala apa yang recekeh jenis menari nyari ilmu gitu kata orang tua ya gue salah aku semangat tuh sekolah lagi untuk bener yang tua alhamdulillah tapi Allah memang ya orang tua itu ekor ceratim aku kan aduh jenis kena apa ya kasih sayang orang tua aja makulah anu makulah keadaan kita tuh terpuruk orang tua aja lo kira apa ya lo lo nekuk kita roh pakungki merkemeto itu kutuk kita hari-hari iya ada orang tua ada ada emang aduh misalkan orang tua lo support lah ya pasti kamu susah keluarnya dari itu susah mukon aku beneran dari situ aku memang orang tua aja cek penyemangat banget ke engkau jadi apalagi masalah pas engkau pas kacerai pas pesa di tahan aja yang kau seceh seceh saran aja yang kau titik terendahmu disitu 1 tahun kamu terpuruk berarti ya terpuruk bangkit karena orang tua ya bener oke keren keren berarti kamu mah alhamdulillah saudara juga nge-support kan ya santra teneda li alin pukum pukum iya padahal mereka enggak ada yang ini enggak sampai lulus S1 enggak ada tim cuma kamu berarti yang kuliah anu alih alinnya ada ada niatan untuk kuliah nanti 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 ada cowok kan sekolah kan tinggal dua saudara aku itu nanti yang cowok ini satunya udah mau lulus SMA katanya mau kuliah juga gitu ya aku support lah daripada nanti kan saudara aku semuanya kan jadi ini apa namanya pedagang itu loh di rumah maka mayoritas pedagang semua ke Jakarta ada nasi goreng terus sate gitu ya biar enggak jadi pedagang semua kata orangtua juga gue terusin sekolah aja dulu coba tahu nanti jadi ya titik-titik lah gitu katanya oke mah dampak hal negatif dan positifnya ketika kamu ikut di Akeloi kan kamu semakin dikenal orang ya nyaman aja apa lo nyaman di apa mau bagi Heda apa ya nyaman ah eh terkenal terus bisnis kue juga kan meluas gitu enaknya disitu lo nyaman lo nyaman ah kadang mulai tempungan di kegiatan yang lain tim kadang aku nggak bisa ngatur waktu karena banyak-banyak apa ya ya banyak kegiatan aku itu aslinya dari sekolah terus kayak kader desa kan jadi kader desa juga kan sana kegiatan terus eh kader desa ya kader desa karena masih diakui orang sana yang pernah head of fabric dan bodo-dodo panjang sebenarnya otaknya berpendidikan daripada kita-kita daripada yang boleh cerita makanya aku selalu nolak aslinya tim dengan peran itu aku selalu nolak aku kan baca dialognya ya gini-gini-gini aduh ini kok dialognya kayak enggak enggak aku banget gitu loh teh jadi karena aku harus profesional juga sih biar filmnya bagus terus ya kadang terpaksa tentutan peran tentutan perannya Allah segini amat ya cari duit gitu kadang aku teh merasa kayak kok terolak laki-laki kita setuju tuh ya daripada kamu gini karena gini ma kamu jangan sampai punya pikiran lu deki senak laki lo bisa menikmati masa remaja lo bisa deh punya satu frekuensi bilang enggak mah malah sejen seneng lah ya benar iya benar-benar ngeleng-ngeleng beri iya kan apa di siklok terutamani kelakonin lambek ngelakonin bilang kenah tar kamar keluar kota iya kan iya iya kalau satu frekuensi kalau beda iya kan enggak semua sama kate enggak semua satu frekuensi enggak kan pasti ada yang beda kan gitu tapi terkadang kita menerima dengan kebedaan itu kan oh keren itu terakhir hal lima terakhir karena ini guys ya ini kan tahun baru ya iya benar tahun baru masih apa ya king angan tahun baru ya sosial baru target hidup ke depan apa mah yang pengen kamu capai yang masih belum gold kalau sekarang kalau apa ngomongin hal lima di ageloi siapa yang enggak tahu kamu actingmu di ageloi iya bisnis berkembang gara-gara punya nama di ageloi nah untuk target ke depan nih ini kan tahun baru untuk target 2024 apa yang pengen kamu capai mah iya pengennya yang hal-hal yang positif contoh saya pengembangan bisnis juga kan yang terutama itu aku tep pengembangan bisnis bisnis itu loh selain itu apa yang belum saya capai kemarin kemarin pengennya di tahun 2024 ini pengen aku capai gitu tep salah satunya kayak eh mungkin ya hal-hal yang enggak mungkin ya menurut saya karena memang enkoje reng loandir tipe changsengko tep gitu tapi aku tuh pengen ini tep aku pengen umroh tep amin 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 kita doakan amin 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 beneran tep dari apa ya pemikiran aku dari tahun 2023 kemarin udah ada pikiran kan kenapa ya aku olennya saya alakoh bilo eh apa ya hasilnya itu lo kebaik kita ibadah gitu tep memang ada planning kayak gitu saya kan waktu pas pisahan waktu pas kayak pisah aku kan enggak punya motor tep aku enggak punya motor terus ada sih motor tapi dari sana bodong gitu ceritanya terus kemana-mana kan aku susah kalau motor enggak ada ininya mohon bodong gitu jadi pas di tahun 2003 aku usahain buat beli motor 2023 kemarin itu alhamdulillah sudah kebeli kan dengan jeripaya hasil kerja selama satu tahun gitu aku udah bisa beli motor ya benih keng pamer pipinya menarik gak apa-apa gak apa-apa yang lain gitu kadang pamer itu perlu mah biar kamu itu ngebuktiin kalau kamu meskipun cewek kamu bisa deh perlu kadang makanya kan dalam satu tahun itu aku udah ada targetan mau beli motor untuk tahun ini gitu alhamdulillah aku udah bisa beli motor enmec gitu tip jadi di tahun ini eh apa ya harus bisa juga harus bisa amin amin umroh ya tadi ya aku pengen banget umroh tep gitu tapi umroh kalau sendiri ayam tep harus ada pendamping iya 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 tapi enggak sih tep aku enggak nggak mikirin pasangan dulu teh gitu maka bt-ban is oke berdua apalagi kan gitu malah alhamdulillah kan tuh tapi untuk maukul bt-ban mengkat dan kau intinya bila Allah ada pasti ah ah bodoh pastain mangkat gitu loh amin 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 makanya kan aku ya berhijab kan gitu terus perannya yang dikasih emang mereka itu gak sesuai dengan dengan kondisi aku ya seperti ini ya Allah Astagfirullahaladzim kata aku Yus jangan kayak gini Napa Yus nanti banyak hujatan dari netizen ya lu orang apa mah celah kalau mau tertia artis ya harus apa konsekuensinya aku ada nggak sih ya kok iya hujatan di netizen yus tidak nyayu sang sang kojeng kok diberi perancenya apa-apa namanya hahaha heheheheh 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 siap dihujat heheheheh heheheheh jpas mental aku pahkuan kayak kayak pekeriry ya sih penderitinya heheheheh intinya kan kita adegan juga kan gak real gak real sesungguhnya yang kita lakukan enggak itu bahaya nengko ך trekke jun Graique heheheheh itu ditayangin saya teraniayati itu ditayangin itu iya par berapa itu nanti deanpat wah parahir itu di mipiku di negeri jiran itu mipiku di negeri jiran semoga aja ya Podcast ini tayang sebelum itu Biar orang udah Ini tau dulu lah Tau dulu profil Profilnya Halimah seperti apa Aku masih Pada bikin belom Nama laku Maka 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 boleh lagi Kaya keremi terong kan Nama laku Aku adegan Adegan kayak gitu Pikiran mereka itu Halimah cekmu denang gitu Tapi enggak loh Aku kalau ada yang DM kayak gitu Langsung aku blok Bagus Tapi guys Kalau dari sudut pandangku Teng sudut pandang Iya Hedere Reng bini semateng Untuk yang kedua kalinya Kamu pun itu sudah mateng Secara pemikiran Ya kan Secara pemikiran Secara ini Kamu itu bukan waktunya Meme Iya Kadina kanak lain Kadina kanak lain Mencangku Adegan mateng Meskip Kota Komah keluarga Kadang siapa tau Bih ada siang keperuat perpahan Kilo keluarga Kan ada marah keluarga Kan ada pasti Nah Tidik banyak Kik trauma Iya Adegan 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 Kadang Kadang Sudut Adegan Adegan Seben Adegan 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 Amin 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 Masalahnya Orangnya Itu Siapa Kan Gitu Tinggal Kamu Hikhtiar Usaha lama kadang ngoreng asroh lo abini lu anibini lu agak-agak tapi gun minta toke pangeran yang muntah nyari muntah nyari ibarat diwema header tero esgrim misalnya ya terus grip bireng toni begitu jadi apa ibaratnya contohnya seperti itu tempat kemurahan esgrim dan mode ya kan bener kan iya tempat kesemurahan mah gemper mah tengganteng maka nangku aja terlalu lo ngeluk gak kena eskrim saya ngaji ya tim itu pengennya cari-cari yang lebih yang sempurna aja gak ada sih tapi setidaknya tapi ini bukan tentang esgrim bener thank you sudah mampir gitu latih podcast semoga sukses selalu mah usahanya impiannya di tahun ini juga semoga cepat terdapat amin amin ya Allah dan semoga karena halimah ini punya calon semoga di tahun ini akan tersemogakan amin ya Allah semoga niat-niat beceng pacar halimah ya segera asisi dari ke pangeran iya kan semoga segera asisi apa yang dipengen menghalalkan halimah atau gimana tujuannya semoga cepat-cepat tercapai semua thank you mah sudah hadir disini mah aku seneng mah ngobrol sama kamu ternyata meskipun kita sudah banyak ketemu di lokasi syuting engkau kibur tahu profilnya head dari A sampai Z mungkin bener sedikit yang nyeritain kesini tapi itu udah menjadi pelajaran bermakna untuk temen-temen dan fan Akeloid terutama fan nya kamu begitu thank you mah sudah hadir kasih jangan lupa follow IG nya halimah ada di deskripsi kalau sampean semuanya minta pesan kue mau pesan kue ada IG nya aku di cahaya bakery namanya cari ya follow oke oke dan juga satu kali lagi kalau kalian suka cek rojakan kemarin kita cek rojakan Oh aku macamlah kelengan geli adalah kareti atau apa aja sama laku apri di mulakon keluar di budi mah di siut mulakon keluar di budi berengganteng promosik di budi mah bingkau kalau pengen rujakan kalian bisa pesan atau DM di eh sakera dari diri apa jemaah aku ngerti lah di temer ya ter apa geng petis ikan tongkol eh petis agera guys oleh-oleh khas madura ya kan petis agera oleh-oleh khas madura ada banyak ada petis ikan tongkol ada petis ikan tuna ada enggak ini ada petis asin ikan tongkol nah cara 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 pesannya itu ada di link deskripsi juga jangan lupa follow IG sama tiktoknya juga begitu mah thank you mah sudah hadir mah kita tutup podcast ini dengan tung dua telok tutup orean berapaan coba 5D berapaan po dari cepat ok moment